Salam ngobok-ngobok Kalau nggak ngobok, nggak sih Manjakan channel? Baru, udah tau belum? Jualan Eh, spesialis diskes dan arun Akhirnya, aklim drive itu sudah profesional Misalnya gini, paket nyampe di rumah Lu buka boxnya segala macem Kantongnya, ini lu masukin dulu deh suhu Yang pertama, suhu dulu Tadi disampaikan oleh Bang Erwin bahwa diskes ini gampang Maksudnya shock air bro Parameter airnya kan beda-beda Nah, tadi kan disebut selang itu gunanya buat apa? Ini mohon maaf ya, gue rudut ya Lanjut, lanjut Jadi, gini Ketika suhunya sudah stabil Sudah stabil, kita pastikan sudah stabil Itu selang yang kecil Itu di karantina Bang ya Kalau di karantina, itu kan kalau tadi langsung Kalau baik itu di karantina maksud gue Bang Kalau di karantina terjadi crash Misalnya ikannya lagi gak fit nih Intinya tadi sehat, jadi gak sehat misalnya Tapi kan crashnya gak nyebar Bang Ke tank utama, di tank karantina Gitu loh, nah Kalau lu nekat misalnya Gak ada opsi Nekat tetap masuk Ya itu harus ada risikonya Bang Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa liat, julik lagi Salam ngobok-gobok Hobi kan gak ngobok Enggak asik Ya kalau gak salah gak ada suaranya terus Itu kenapa digantung gitu sih Bang Dijepit sih itu gak bisa Bang Udah Gini dong Gini Gini dong Gini Gini dong Gini tuh aku dengeran guys Mudah-mudahan Kalau kedengeran masalahnya Gue akan aku pirat aja Hmm Tapi mohon maafkan lah Ya kan gak bisa kita ingin ya Mudah-mudahan sih gak kedengeran Mudah-mudahan Luar lanjut Ehhh Dalam kesempatan kali ini Kita ada di Mainzę Channel Dirumahnya Bang Erwin Dan Ehhh Ini mungkin ada hal Yang ingin kita sampaikan Ehhh Bagaimana sih Caranya teman-teman ini belanja online maksudnya ketika kita tidak bertemu langsung dengan penjualnya itu kan beda ya, karena pertama tiket kepercayaan kita kita harus rasa trust itu harus bisa dibangun, jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, misalnya hasil spiritual dan itu banyak loh, banyak banget di dunia hobis ya bukan di rumah ikan, dunia hobis hampir banyak sebuah mungkin kita lebih ke kondisi ikanin dulu deh sebetulnya gimana sih diskes arowana nih diskes lah mungkin diskes arowana beda-beda tipis beda-beda tipis ya tapi kan rasa ketakutannya beda kalau diskes biasanya rasa ketakutan untuk sulit sudah dipelihara kan ya, iya dong iya dong iya dong iya, iya, iya baru spek anatomi dan lain-lain satu ketipunya nggak sesuai lah kalau nggak mau dikanap ketipu nggak sesuai kalau arowana cenderung kan lebih banyak di spek bang betul-betul kalau makan dia emang nafsu makannya gila kalau arowana kan iya, iya nah tadi kita ngebahas dikirikan tadi soal makan jadi kontinya sebenarnya diskes ini kan paling banyak yang mau memulai maupun yang sudah pernah itu pasti karena saya takutnya adalah diskus karena susah kan nah makanya ini kita bongkar rahasia cara beli yang aman ini gimana sih ini yang dan gue sendiri ini pakai dari pengalaman dulu ya dari dulu kan gue merah dari dulu tuh atau 2013-2014 dan itu ini kan pengalaman nih gue pas beli mati beli mati beli berarti ya gue pindah nih pindah tempat dari situ tuh gue belajar cara amannya gimana jadi teman-teman yang paling sering terjadi umumnya susah karena memang dari awal gak sehat bang ikannya ikannya gak sehat atau terlihat sehat tapi sebenarnya sakit kalau gak sehat kan gampang kelihatan gak apa gak aktif kuncup masih kelihatan dong warna ngegelap itu kalau kita lihat langsung online juga online juga lebih gampang lagi kalau mau nipu kirimin video sebelumnya makanya iya dong gak tau dong iya nah sebenarnya ada trik sebenarnya kalau mau bener-bener ini ada dua trik kalau yang gue pakai selama ini ya atau yang gue terapkan ke buyer yang pertama pastiin sehat dulu tuh tadi warna cerah gak kuncup gerakan aktif abis itu mau makan dan tidak dilepeh catet mau makan dan tidak dilepeh soalnya ada dua bang pasti lo pikir kalau ada ikannya kelihatannya kayak makan tapi gak makan soalnya bang oh satu yang gak mau makan beneran ikannya sehat kelihatan biasa aja tapi gak mau makan itu fatal lebih susah menyembuhinya menurut gue menurut gue pribadi itu jauh lebih susah yang kedua adalah dimakan abis itu dibuang lagi bang jadi kita lihat kayak dia makan aja ngegrombol tapi sebenarnya dibuang lagi itu susah juga betulnya ya jadi jadi solusinya apa solusinya pastiin kalau untuk off jadi ini bisa cara online sama offline kalau cara offline ya lu kan dateng langsung nih lu perhatiin aja ikannya mohon maaf om lihat makannya om boleh lihat kasih makan enggak kalau disini pas jam keeper apalagi pas jam keeper kasih makan gue gue bilang mau lihat makannya kasih lihat malah kayak tadi alhamdulillah ini WB belum masuk ikannya udah oh iya iya kita mudah-mudahan kalau dia ini kan malem sayangnya entah kalau emm nogdan dia tetap aktif nyamperin ini juga biasanya kalau jemakan nyamperin nih bang iya dia dia memang aktif jadi lu lihat dulu tuh makannya kalau offline kalau online minta video makan oh iya mau lebih pasti lagi ada dua cara lagi bisa vcall vcall atau catet tanggal kalau gue tuh biasanya gue kalau laporan ke buyer kalau gue mohon maaf ya kalau ada bayar agak sedikit maaf agak rewel itu gue tanggalin bang misalnya hati gue tuh kayak ada bisikan detail itu entah gue tanggalin bang entah gue gue videoin gue tanggalin gue kasih lihat baru gue gituin kalau gue ada rasa nih bayar kayaknya agak sedikit kendrung apa detail gitu ya jadi gue gituin bang ada tanggal itu udah fix apalagi vcall udah paling gampang kalau lu mau capek kalau orangnya ah ribet mas kan gitu deh kadang seller kan beda-beda ya mohon maaf kalau seller ribet mas minta vcall aja kasih makan gimana gak enak enak kan kayak gitu nah itu biasanya kalau itu udah mendekati aman itu bang udah nah sisanya abis itu baru ending awal bang ya ini udah video ikan makan sehat iya udah lu gak bisa salin seller lagi dong ke paling pas perjalanan mudah-mudahan tetap aman misalnya terjadi keterlambatan lain-lain mudah-mudahan enggak aman juga misalnya handling bang ini yang sering di skip banyak banget skip yang pertama air baku utama bang ini yang sering di skip misalnya air baku utama kalau air tanah lu running apa running filter sehari dua hari selesai selesai tapi kalau air pdm nggak bisa bang dua hari iya kecuali lu pakai additif tambahan ya beli lagi merk-merk si cem dan lain-lain atau stabilizer dan lain-lain tapi air baku harus aman gak ada kaporit yang paling utama air tanah juga kadang dipelein bang air tanah gua aman selama ini air baru masuk setengah hari beli ikan masuk kayak kelar lah ikan sehat juga karena kenapa teman-teman enggak ada oksigen ini handing di bayar iya ini udah handling di bayar nih iya kan tadi udah aman tuh di seller pembelinya harus pastiin ya betul jadi udah aman soalnya lu udah lihat sendiri saat vikol di ikan aman berarti lu udah gak bisa nyalain seller nih oh iya 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 berarti kita handinya juga harus harus bagus harus bagus dan lu gak bisa kan sering bang ah jadi yang kesalahannya di handling tapi yang disalahin seller itu sering juga ada juga kenapa gua tahu teman-teman alhamdulillah nggak dikerja jadi gua tapi biasanya bayar apa gua tuh kayak udah kayak langganan-langganan terutama udah kayak temen ya gitu loh kadang mereka oh ini gara-gara ikannya gini 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 gua bilang tak dulu pastiin dulu ikannya sebelum waktu beli aman gak kalau memang lu beli sebelumnya aman berarti bukan di ikannya ada di kendala di cara handlingnya berarti gini bro untuk memastikan ikan kita aman pertama rasa trust penjualan ini mama bayar informasinya dengan lu sebagai pembeli ini terbuka betul mau video call apa segala macem jam takutnya ikannya ditukar atau segala macem ya betul itu jangan sampai terjadi lah ya terus lu juga sendiri jangan mentang-mentang penjualnya ini handinya bagus di sini ya lu handinya dirumah patah-satahnya dia nggak beli itu juga dan ketika bayar ketika lu belanja dibayarin terus bayarin coba lihat lu lu siap nggak lu terus udah berapa lama ya kalau gua bawel apa yang lu lakukan jangan sampai nanti saling menyalahkan kadang gua juga mungkin kan lagi sibuk enggak sempat tapi kalau gua lagi memang lagi ada waktu itu gua tanya bang sebelum ikan dikirim gua pastiin dulu disana aman kalau gua ya air udah berapa lama running filter udah berapa lama ada ikan lama atau kosong itu penting bobat gue jadi semua bayar gua alhamdulillah ya berlangganan karena detail-detail itu yang membuat dia akhirnya kesolong woi ikannya bagus ya gitu loh jadi dari awal gua bagus handlingnya juga harus bagus kalau nggak bodong itu semua dan menurut pengalaman gue bro yang pasti bayarin satu udah udah seperti saudara sahabat dan bisa gua pastikan bahwa Bang Erwin ini amanahnya tidak hanya dalam tanda kutip beliau tetap menjaga ya Insya Allah jadalah jadalah nama baik iya kan kita kan jualan pengennya manjang Bang gua kayak nge-samarin aja udah berapa kali kirim sampai dia baru saya kirim di belakang makasih 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 ya banyak banget makasih sampai di belakang tenang ntar gua pesen lagi karena kan dia udah merasa nyaman Bang nggak ada rasa ketipu ikannya juga bagus kemudian kuat-kuat di dia fisiknya sisanya udah handling dia dan serunya baru ini mencoba memberikan pemahaman selengkap-lengkapnya untuk menghindari kesalahpahaman bahkan nanti ketika ikan ini sudah dipastikan makannya aman dan buani sehat proses packing juga akan diinformasikan ke teman-teman iya ikan dikirim tanggal 5 ya ini tanggal 3 ini biasanya kan udah puasa nih jangan dikirim makan itu juga tergantung jarak ya jarak ketika mungkin jaraknya luar kota memakan waktu 2x24 jam itu memang harus dipastikan bahwa ikan ini udah ngapuk lagi iya gua lihat jarak biasanya kalau jabut databek gua sih nggak puasnya juga nggak apa-apa kalau misalnya jabut databek ini kan hitungannya jam ya kalau luar kota luar-luar pulau biasanya gua tergantung pesawat darat kalau pesawat itu gua sehari masih oke tapi kalau darat misalnya luar pulau tapi darat biasanya gua nggak berani 2 hari 3 hari gua kadang pernah 4 hari kalau emang gua curiga nih kayaknya tanggal merah bedrok sama tanggal merah itu biasanya ada kemuluran waktu nggak jalur darat tuh gua iniin jadi buat teman-teman yang takutnya dia pada bosen nih bang nonton kita ya jadi buat teman-teman yang ngerasa memang nggak ada kepentingan ya skip aja betul betul tapi buat yang nggak pengen duit sia-sia nih mau mau duit tp gua kayak 300 kek jutaan puluhan juta kalau nggak mau sia-sia nonton nih sampai habis ini tadi baru sebagian yang bersepil terus ada lagi satu hal Bang Erun ini mencoba memahami kebutuhan teman-teman ya misalnya nah bang gua cuma punya duit 300 gue tinggal di balik aduh kita sih tepok jidat sumpah bang tepok jidat karena ribetnya itu ngasih balik dalam bentuknya itu mohon maaf ya tapi Bang Erun akan mencoba mencoba nggak sih gua kalau gua tetep ini justru mencoba tetep walaupun barusan kan tutup gua ini tapi dibakang kamera anjing rik ya itu manusiawi lah gua rasa ya nggak ini kalau sayang gua nggak enak ya kalau sepil termasuk tadi barusan tadi sore iya ada orang nggak beli sama gua bentar bentar ini kan yang gua ngomongin kalau lu ke Bali kalau orang dateng kemari mah bro ya silahkan aja mau beli nggak beli juga aduh bang nggak beli sama gua nanya ubat iya lu kan dari Bali punya di 300 belum mau kos kirim apa gitu ya sayang sayang maksud saya gitu gitu yang sia-sia juga tadi juga Bang Erun dateng pembeli kemari mau beli satu ekor yang dua ini lah ya nih akhirnya beli 3 akhirnya beli 3 3 in lagi 3 in lagi ya pokoknya gua ekomodasi lah bener-bener ini nonton aja nih kan kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan mau beli atau Bang Erwin silahkan lah apa lagi yang ini nah tadi kan kita sampai air aman air baku air baku di tank nah kedua aklim bang ih ini paling sering juga nih paling sering gua kalau dikasih tahu nih mohon maaf ya bagi yang gue kasih tahu jawabannya apa selama ini aman ntar gua jawab lagi gua tinggal tunggu waktu hehehe biasanya gak diaklim bang abis beli abis beli langsung cemplungin abis gitu buka lepas lepas lu pikir ikan cana sama ikan copang hehehe di aklim gitu doang diskus gak gitu dia gampang sok teman-teman gampang sok bang jadi baiknya aklim drip bisa ini kok gak ada selang pakai ambil gelas gak ada gelas masukin dikit ikut lagi santai aja gak usah panik gak bakal lu ikut lagi tuh mati kan banyak temen gak tahu jadi gini jadi gini ini gua perjelas bahasa bahasa saya ingin ini bahasanya aklinya aklim drive itu sudah profesional misalnya gini paket nyampe di rumah lu buka boxnya segala macem kantongnya ini lu masukin dulu deh suhu yang pertama suhu dulu tadi disampaikan oleh bang erwin bahwa diskus ini gampang shock maksudnya shock air parameter air kan beda-beda tadi kan disebut selang itu gunanya buat apa ini mohon maaf ya gua rudut ya win lanjut lanjut jadi jadi gini ketika suhunya sudah stabil sudah stabil kita pastikan sudah stabilnya itu selang yang kecil lu sedot kan air aquarium itu kan masuk keluar kan nah kantongnya lu buka lu buka masukin lah airnya itu sedikit demi sedikit jadi air itu berproses bercampur tadi sama PH nya sama GH nya bercampur iya bercampur ketika tadi disampaikan kan ga ada selang ada gelas misalkan atau apapun jadi gini jadi ga pake selang ya lu buka kalau perlu tetep di atas akuarium ini air dari akuarium lu masukin ke plastik itu bro masukin ke plastik ada juga yang dari plastik ini lu ambil satu gayung atau satu gelas lu buang keluar yang dari akuarium lu masukin iket lagi syukur-syukur lu ada oksigen oksigennya iket lagi kalau ga ada juga ga apa-apa kalau ga ada juga ga mati kok jadi masih iya matinya memang ga hari itu besok hahaha sama ngambilnya jangan pake mulut bang jangan ntar ikannya kebauan bang jangan 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 dan gini nah jadi kita tambahkan biar lebih detail maksudnya biar lebih mudah dicampai ya dan ini sebisa mungkin selama mungkin sebanyak mungkin lah iya betul makin perlahan makin baik makin baik ga usah panik takut ikannya mati engga yang lu masuk itu udah daerah udah doksigen minimal air 50% yang ada di plastik packing yang itu sudah keluar dan ditambah 50% dari akuarium minimal ya minimal bagus-bagus dua kali lipat tiga kali lipat dari air sebelumnya dan itu lu mesti sabar seru banget itu yang bagian yang paling gak sabar itu gua juga dulu begitu lah lama banget sih soalnya proses ini sebetulnya bisa bisa memakan waktu dua jam betul sebetulnya ya paling cepat di kisaran 30-40 menit lah paling cepat tergantung jumlah airnya jumlah airnya jumlah airnya betul nah itu kadang banget seringnya di skip bang jawaban mereka gua udah saking seringnya gua sampai apa jawaban mereka selama ini aman bang gitu ya saat itu tapi kan lu gak tau besok besoknya baru sakit 2 kemudian baru sakit ya lu udah lupa tuh proses lu salah tuh awalnya gitu teman-teman lanjut abis itu yang paling sering di skip lagi atau yang di acuhkan karantina ya itu paling sering selama ini aman begitu lagi jawabannya selama ini aman jangan gua jawab lagi tinggal tunggu waktu maksudnya karantina dalam kasus apa nih bang jadi gini misalnya teman-teman ini kan udah aman kan tadi dari seller lu lihat aman semua tapi pas lu gabung itu biasanya nge-crash bang nge-crash tuh sakit entah biasanya ada 2 kemungkinan ikan yang baru yang sakit atau ikan yang lama yang sakit bisa juga bang jadi gini ya ini kita runut lagi ya ketika aklimasi tadi sudah kita selesai ikan masuk ke tank lu perhatikan bro syukur-syukur antara ikan yang lama dengan ikan yang baru ini tidak terjadi apa-apa ini beda cerita nah tapi kalo itu di karantina bang ya kalo di karantina itu kan kalo tadi langsung kalo bayi itu di karantina maksudku bang kalo di karantina terjadi crash misalnya ikannya lagi gak fit nih intinya tapi sehat jadi gak sehat misalnya tapi kan crashnya gak nyebar bang ke tank utama di tank karantina gitu loh nah kalo lu nekat misalnya ah gak ada opsi nekat tetap masuk ya itu harus ada risikonya bang risikonya lu kena lu harus ngobatin 1 tank jadi ini gini berwin ini kasusnya kan macem-macem ya ini kita harus turut lagi kita karantina itu kan gak semua orang menyiapkan karantina betul betul ini kita kan umum aja lah orang yang punya tank 1 nah bukan yang profesional setuju terus beda lagi ketika di tank itu ada ikannya atau enggak kan ada yang kosong memang ikan baru kita masukin kita anggap kita gak punya karantina lah yaudah gua kasih solusinya juga gimana ya gua tetap saranin rekomendasi pake karantina dong rekomendasi terbaik tetap pake tank karantina kalau terjadi crash hanya ada di tank itu tidak menyebarkan tank karantina nah kalau gak punya tank karantina ada juga caranya bang gimana satu harus siap mental kalau ternyata crash kedua paham pengobatan ini crash ketika di tank itu sudah ada ikan yang perlu betul ini sudah ada ikan ini ikan baru nah biasanya ini ntar terjadi tabrakan bakteri parasit bakteri pantogen dan lain-lain kuman dan lain-lain lah pokoknya intinya nge crash nih kalau udah satu sakit gua satu tank gua sembuhin bang iya gua obatin lah karena kan udah nyebar itu iya udah nyebar gak usah di karantina gak usah di karantina makanya mau gak bawa obatin satu tank bareng dan makanya gua bilang tadi harus paham obat dan makanya orang suka nanya bang Erwin kok itu ikan baru masuk di tank orang udah pake obat ya itu jawabannya mas heheheheh karena dia gak punya tank karantina gua mau ngomong apa iya gua bilang om tank karantina gak ada win menjawab apa-apa masa gua beliin kan gak mungkin iya yaudah harus langsung masuk win yaudah gua pikir daripada terjadi crash beneran gua kasih obat pencegahan nah obat pencegahan nanti kita bahas bisa terpisah lagi jadi ee enaknya sih gini bro ya ini lesimpen aja deh nomor whatsappnya iya heheheheh insyaallah insyaallah jadi kondisi kondisi temen-temen kan ini beda-beda ya iya betul beda-beda ya mohon maaf ya level pemahaman orang juga beda-beda tingkat pengalaman orang beda-beda dan apa yang kita sampaikan disini ee ini menurut cara bayarin ya apabila mungkin temen-temen ya ada yang gak setuju cara sendiri silahkan aja yang penting kita nih ngasih tau yang ee kita udah lakuin selama ini aman baik untuk ee bayar tapi kalo memang ada yang gak setuju berbeda pendapat silahkan aja masing-masing cara yang pasti ini akan dilakukan komplikasinya ketika lu belanja ikannya di bang Erwin hmm iya ketika lu belanjanya di tempat lain mungkin ikutin cara mereka jujur gue amarin ada belinya sama orang lain gak sama gue tapi konsultasinya sama gue ya gue bilang cara gue seperti ini tapi alangkah baiknya karena ikan dari sana tanyakan kebiasaan di sana gue menghormati juga kebiasaan yang berbeda gitu loh cara yang berbeda gue hormati silahkan disana kalau memang disana gak respon gue bantu gue bantu kok soalnya disini begini bro lu megang serokan nih lu abis megang ee ngebersihin kotoran di tank A iya kan ini tepatnya sama lo ya itu bayarin itu satu serokan itu untuk satu akornya bro gak dicampur-campur kayak dicampur gue jadi harus api gitu loh itu supaya tadi teman-teman gak terjadi crash bang tapi begini pengen terima kasih sama 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 udah berbagi amin 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 waktu berbagi ilmu semoga ada manfaat untuk teman-teman ya apabila memang konten ini bermanfaat kalau di subscribe oh iya sebelum subscribe dulu masih ada lanjutannya nih ada lanjutannya nih apabila memang ini tidak bermanfaat unfaedah skip aja skip aja dan akan kita spill discuss 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 yang ada di main ikan channel siap 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 lanjutnya gak masih ada di key udah tutup tutup aja ya ya udah tutup aja lamaan suruh pasti bang jolly ngomong udah chat aja poin-poin pentingnya daripada lu tanpa pusing lamaan pasti gak sabar teman-teman boleh siap 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 ayo kita lanjut salam ngobok-ngobok kalau gak ngobok gak sih main ikan channel nah baru udah tau belum jualan eh spesialis discuss dan arun hahaha